Pada video kali ini saya akan berbagi saja nih mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya tentang desain WC rumah ya dengan ukuran 2,5 x 1,5 meter ya ya ini letaknya di dapur ya jadi dari tengah rumah itu halang oleh dinding seperti itu dan masuk ke velok kiri dan langsung tiba di toilet ya seperti ini ini pakai yang murah sebenarnya yang plastik ya untuk pintunya juga plastik bahannya ya kita masuk saya pakai keramik ukuran 25 x 25 untuk bawahnya dengan motif seperti ini ya warnanya tidak jauh dari cat rumah yaitu ke seri-seri film gitu ya dan ini kasar atau kimut nah ini baru saja selesai saya cat seperti ini pakai warna krim dan untuk keramik dindingnya juga pakai yang deket-deket warnanya supaya nantinya nyambung ya dengan yang bagian atas oke di sebagian disebelah atas ini ada calokan listrik ya untuk mesin cuci seperti ini ya udah disiapin jadi mesin cuci tidak ditaruh di tempat lain ataupun di luar tapi bisa menggunakan ke WC seperti ini ya di WC biar tentunya air tidak jumpa kemana-mana kemudian disini ada kerannya juga ini kerannya untuk mesin cuci ya disini kebetulan ini tornnya belum dipasang dan masih proses pemasangan jadi ini sudah ada kerannya tapi disini dilinding kemudian untuk sebelah sini juga ada keran untuk shower dan juga untuk budu ya ini belum ada kerannya belum masih belum dipasang juga di bagian atasnya ada dudukan untuk hand shower ya seperti ini sengaja saya taruh di atas biar nantinya bisa ditaruh di linding dan menyembur gitu ya akhirnya biar aku bisa mandi tanpa dipegang itu oke di bagian bawah disini ada pembuangan pembuangan saya pakai yang stainless seperti itu ya dan ini bisa dibuka ya kalau nantinya mangpet atau segala macam ini bisa dibuka seperti itu kemudian di sebelah kanan ini ada WC jongkok ya seperti ini mereknya Ina yang standar aja untuk lantainya ditinggikan sedikit kurang lebih 7 cm lah dari atas gitu eh dari bawah oke di sebelah atas kanan ini ada glass box ya untuk lubang cahaya supaya nantinya WC tidak ada gelap kemudian atasnya ada roaster itu masih belum dicat juga untuk sirkulasi udara dan kemudian bagian bawah ini ada derat dalam juga untuk keran nantinya ya untuk keran keran standar stop keran untuk mengisi ember saya pakai ember tidak pakai bak biar mudah untuk dibersihkan dan biar tempatnya luas ya oke kemudian untuk bagian atasnya pelaponnya sengaja saya pendekkan seperti itu ya tidak full tinggi kayak rumah soalnya di bagian atasnya itu apa ada gudang ya gudang penyimpanan seperti itu jadi ini berfungsi untuk naik ke atas atap juga atap rumah ya ada pintunya jadi ini dicor bagian atasnya dan berfungsi sebagai gudang di atas gitu untuk lampu saya pakai lampu LED square kayak gitu ya potak 6 watt ini cukup terang untuk toiletnya tidak perlu banyak-banyak tidak perlu gede-gede Oke demikian review toilet minimalis untuk ke rumah ya dengan ukuran dua setengah kali satu setengah meter Oke semoga menginspirasi ya Terima kasih telah menonton